Kenaikan tarif tiket masuk tampaknya tidak bisa dihindari dari daya tarik wisata di Tabanan. Setelah sebelumnya Tanah Lot menyatakan akan menaikkan tarif masuk, kini giliran Ulun Danu Beratan melakukan hal sama mulai 1 Januari 2024 mendatang. Namun bedanya kenaikan harga tiket ini hanya diberlakukan untuk wisatawan domestik. Rincian kenaikan harga tiket dibagi menjadi dua kategori yakni harga tiket Wisdom untuk berkunjung di hari biasa yang awalnya Rp30.000 per orang naik menjadi Rp40.000 per orang. Selanjutnya harga tiket domestik yang berkunjung saat weekend di mana awalnya Rp30.000 per orang naik menjadi Rp50.000 per orang. Kemudian harga tiket untuk wisatawan lokal Bali dan wisatawan mancanegara Wisman masih tetap, yakni wisatawan lokal Bali Rp30.000 per orang, sedangkan harga tiket Wisman Rp75.000 per orang dan Wisman Anak Rp50.000 per orang. Manager obyek wisata Danau Beratan Iwayan Mustike mengungkapkan saat ini sudah melakukan sosialisasi terkait rencana kenaikan harga tiket masuk per 1 Januari 2024 mendatang, termasuk sudah bersurat ke Asita, perhimpunan hotel dan restoran Indonesia PHRI, dan agen perjalanan di luar Bali. Kenaikan harga tiket ini didasari diantaranya untuk memperbaikan atau mempercantik kawasan Ulun Danau Beratan. Selain itu, sebelumnya sempat melakukan studi banding keluar Bali ke sejumlah obyek wisata terkait harga tiket masuk dan kenaikan harga tiket yang sudah lama tidak dilakukan. Jelas Mustike, seiring dengan kenaikan harga tiket masuk pada 2024 nanti, kini DTW Ulun Danau Beratan sudah menambah wahana baru di kawasan yang bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan, yakni Taman Kaktus Dinosaurus yang dibangun di sebelah utara di dalam kawasan Ulun Danau Beratan dengan luas lima arel. Sementara itu, selama ini rata-rata kunjungan wisatawan ke DTW Ulun Danau Beratan berkisar antara 1.500 orang per bulan sampai 2.500 orang per bulan, di mana kunjungan didominasi Wisman asal India. Sambungnya dari pendapatan tiket, restoran, penyewaan pakaian, toilet, sewa boot, kini DTW Ulun Danau Beratan sudah membukukan pendapatan sebesar Rp50 miliar lebih atau jauh melebihi dari target pendapatan yang dipatok sebesar Rp25 miliar pada tahun 2023. Manik Bisnis Bali melaporkan.